Halo teman-teman Superuser, kali ini kita akan membahas tentang Docker Compose. Docker Compose ini adalah tool Docker untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi di Docker yang membutuhkan lebih dari satu container atau multi-container. Misalnya, aplikasi web itu membutuhkan web server, database, dan rantai bahasa pemrogramannya. Untuk mendefinisikan container yang dibutuhkan dan konfigurasinya, Docker Compose ini menggunakan file YML untuk konfigurasi servicenya. Kemudian nanti setelah file konfigurasi selesai, cukup menjalankan satu kali perintah, satu baris, semua layanan atau service, container itu di-build, dibuat, dan dijalankan. Nah, ini di sini kita Docker Compose, kita pakai untuk instalasi WordPress. Ini kita download dulu Docker Compose-nya dari GitHub. Nah, ini cek untuk versi barunya, Docker Compose di GitHub Docker Compose Release. Ini pakai versi 2.0.1. Oke, ini download, kemudian menyimpannya di usr-bin-docker-compose. Lalu kita berikan permission untuk execute. Oke, kita bisa uji hasil instalasinya. Oke, jalan. Nah, itu persiapan instalasi Docker Compose-nya. Sudah selesai. Sekarang kita bikin dulu Docker Compose YML-nya. Oke, nah, di sini ada pendefinisian service DB. Ini akan jadi container dengan nama DB. ada, ini dibuat dari image dengan nama image MariaDB dengan tag latest, jadi MariaDB. Image MariaDB terbaru. Kemudian akan membuat volume. Volume sudah pernah dibahas juga. Membuat volume dengan nama DB data. DB data ini akan di-mount di container di folder varlib.myscale. Kemudian statusnya restart akan, kalau mati atau apa, akan restart lagi. Menjalankan kembali. Kemudian environment. Ini di video sebelumnya sudah dibahas tentang environment variable. Jadi, image MariaDB ini konfigurasinya. ada environment variable. Di sini pakai MariaDB root password. Mau pakai nama variable MySQL juga mendukung. Cek di informasi detail tentang image MariaDB ini di Docker Hub. Kemudian menjalankan, apa, membuat container WordPress, depends on. Nah, ini, container ini bergantung ke container DB. Jadi, ini container ini harus jalan dulu, karena WordPress kan butuh database. image yang digunakan dari awal dengan nama WordPress latest. Kemudian membuat volume juga untuk menyimpan data file WordPress-nya. Ini membuat volume dengan nama WordPress data. Tersimpan di var.whtml. Termount di container var.whtml. Port yang di expose, yaitu port 80. Kita akses di sini, di public 80. Kemudian di sisi container juga 80. Kemudian ini akan selalu restart juga, kalau ada masalah. Kalau mau, apa, nggak jalan. Selalu restart. Kemudian environment variable juga. Untuk konfigurasi koneksi database. Oke. Kemudian ini tadi, volume-nya. Lalu jalankan konfigurasi ini. Kita copy dulu. Kita save. Oke. Setelah itu, untuk menjalankannya, kita cukup jalankan. perintah docker, compose, up, minde. Kita jalankan. Entar. Oke. Ini saya jalankan di VPS. Karena ini akan download file yang cukup besar. butuh koneksi yang cepat, kencang. Ini masih download image-nya yang dibutuhkan. Kemudian ini membuat network, membuat volume, membuat, apa, menjalankan container. Oke. ini sudah selesai. Kita cek. Nah ini ada dua container yang jalan. Kita bisa cek juga docker volume ls. Nah ini. Oke. Kalau kita mau cek isi file-nya, misalnya file wordpress-nya di var lib docker. Itu adalah volume nama volume-nya kemudian underscore data. Nah, dia tersimpan di sini. Jadi, file wordpress-nya tidak disimpan di dalam container. Tapi di host OS-nya atau di decor host-nya. Tapi nanti tadi setting-annya volume-nya di mount ke var www.html di dalam container. Kalau kita coba jalankan perintah eksekusi. Nama container-nya wordpress kemudian perintah ls. var www.html docker wordpress satu nama container-nya. nah, ini dia. Oke, ini termount di var www.html sama isinya dengan yang di docker host di var lib docker. sekarang kita coba jalankan di browser. Ini tadi proses pembuatan, pengecekan, kita browse IP server. Ini bisa browse IP server. Kalau sudah dihubungkan ke misalnya sudah mau di set ke domain atau subdomain, itu bisa juga. Karena ini saya belum set ke domain, kita langsung akses IP-nya saja. Apakah berhasil? Oke, berhasil. Tadi kita port-nya di port 80. Kalau di dokumentasi docker itu pakai 8080. Jadi sesuaikan. Jadi tergantung tadi di konfigurasi docker compose XML-nya. Kita continue. WordPress username password email lalu install wordpress nah ini tahapan instalasinya kalau yang tanpa docker itu kita masih diminta masukkan koneksi database nama database nya username dan password nya nah ini sudah langsung tahap akhir kita coba kalau kita lihat halaman depannya jalan kita login oke bisa kita coba uji dulu apakah bisa update ini berhubungan dengan akses ke file read write file bisa coba kita tes lagi bisa tidak menghapus tema bisa juga oke kemudian settingan permaling apakah ini kalau kita klik judulnya hello world ini masih modelnya seperti ini nah ini biasanya kalau yang tanpa docker kan harus konfigurasi dulu di web server kalau clear konfigurasinya itu akan error nah ini juga berjalan dengan baik oke tidak ada masalah dengan hasil instalasi wordpress nya nah seperti itu untuk instalasinya nah misalnya mau menghapus semua kontainer menghapus wordpress ini beserta kontainer kontainernya kita gunakan docker compose down ini bukan hanya menghentikan atau stop kontainer tapi juga akan menghapus kontainer kontainer dan network nya kemudian kalau ini tidak menghapus volume karena volume kan isinya adalah data tadi ada database dan file wordpress nya itu demi keamanan kita anda hapusnya sampai ada data yang dibutuhkan disitu tapi kalau mau menghapus keseluruhan termasuk dengan volume nya kita tambahkan opsi volume nah ini ini langsung dihapus kontainernya dihapus kontainer wordpress kontainer database network dan volume kalau kita cek nah sudah tidak ada lagi kontainernya kita cek di volume juga sudah tidak ada jadi seperti itu pemakaian dasar dari docker compost yang perlu dipahami dipelajari adalah konfigurasi docker compost dot yml maksud dari apa skrip ini konfigurasi ini apa maksudnya itu yang harus kita pelajari kita pahami sekian tutorial kali ini selamat mencoba mencoba